Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang tengah mencari sosok perusak makanan sesajen di lokasi terdampak orupsi Gunung Semeru. Pihaknya menyebut dalam waktu dekat akan segera menangkap laku. Setelah video tersebut viral dan kami sudah komunikasi dengan intel dan melakukan penyelidikan. Kami sudah mengantongi informasi dan sudah ada titik terang, kata kasat reskrim Polres Lumajang, AKP Fajar. Bangkit Utomo, Senin 10 Januari 2022, akan tetapi, untuk sementara ini, Fajar belum dapat mengungkap identitas perekam maupun pelaku perusakan. Hal itu masih dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan. Diakui memang, buntut dari aksi dalam video banyak masyarakat mengaku sakit hati. Pasalnya, orang itu menuduh sesajen adalah penyebab Gunung Semeru erupsi. Padahal itu merupakan adat istiadat warga. Lereng. Lebih parahnya, sosok pembuat video juga melakukan perusakan sesajen di Pura, Desa Subiturang, Kecamatan Pranwoyiwo. Sehingga aksi itu berpotensi memecah kerukunan antarumat beragama. Allah. krank siap. Terima kasih. Tidak, Tidak. Terima kasih.